Halo Earth, welcome back with me and The Kijang and we are The Earth Oke, jadi hari ini gue mau bahas proses restorasi bodi buat Toyota Kijang Oke, jadi pertama tuh prosesnya dikerok kayak gini, ini akort ya tapi prosesnya sama dikerok gini kita pakai remover sama dibantu hit gun sampai ke bare metal ya alias, aduh masih anget nih bagian kulit alias besi atau aluminium atau pelat aslinya, jadi bener-bener gak ada lapisan apapun ini kita kerok total, jadi kerok total kita ploksi, ploksi itu seperti ini nah ploksi, abis ploksi kita pilih permukaan pakai dembul tipis ya guys, jadi ini dembulnya tipis, gak ada bedanya tuh gak ada bedanya kalau diketok suaranya gak ada bedanya karena tipis banget dembul ya, semua sama terus udah kita pilih-pilih yang karat-karat kita kasih besi-besi ya kayak gini, kita ganti karat-karatnya udah kita hilangin semua, udah dembul udah dembul ini nanti kita ploksi sekali lagi kita gosok dan bakal jadi gimana, bakal jadi kayak yang di ovennya kita lihat ya oke ini oven kita, kita jangan buka-bukaan sih sebenernya, cuman kayak seru aja nih kita kasih tau oke setelah kayak tadi, terus kita ploksi lagi, pakai gini, terus kita pilih-pilihin lagi nih mana yang harus masih ditempul tipis, mana yang udah rata kita halusin pegang-pegang gini, ini sebenernya kalau kalian bisa rasain nih, ini udah halus banget jadi halusnya ini bakal menjadi permukaan akhir nantinya, jadi penentunya tuh sebenernya digosok aja nih kalau nge-chat sih sebentar, sebenernya, berapa jam juga kesemprot semua, yang lama tuh gosok persiapannya dan finishingnya guys, jadi ini step selanjutnya sebelum di-chat ini semua kita gosokin nut-nutnya, terus kalau kayak kijang nih yang perlu diperhatikan kayak gini-gininya nih, emang masih harus ada kalau kita ratain jadinya aneh, nggak kayak orinya lagi, kita pingin kayak ori, tapi dibikin ala earth gitu, jadi yang ini harus rata-rata, makannya kalau kayak gini-gini kalian bisa lihat nih, kita gosok hampir ada habis kenapa? supaya ujungnya tuh nggak tebal jadinya, yang kayak gini-gininya harus perhatiin nih, dalam-dalam juga nah yang begini-begini juga kita perhatiin, jadi semua kita buka ya, ini kaca nggak ada semua, ini nggak ada kaca semua jadi kita nggak main tutup-tutup manja gitu, yang kayak gue nggak bisa sebut lah ya, cuman daripada nggak kena, kita semua kita cabut, sampai ke kaca depan juga kita cabut nih jadi permukaan-permukaan ini kalau ada karat, ketahuan, kalau mobil tua sih wajib ya, ini semua kita kerok, kita tutup nah kalau mesin itu, kita biasanya terakhir, ini kita tutup dulu, kita tutup dulu, nanti kita cat dulu bodinya, mesin itu, setelah kalian lagi bodi finishing, kita copotin dulu, baru kita cat jadi kerja dua kali, tapi mempersingkat, soalnya gini, namanya dipoles atau apa kan namanya manusia pasti ada kurangnya pas lagi kita finishing mesin itu, kita sekali finishing bodi jadinya nanti, jadi kalau ada yang kelewat atau apa, harus sempurna aja pas lagi sampai ke kalian gitu, kalau kalian nggak cat di sini, pasti begitu jadi ini udah, pokoknya namanya di bodi-bodi kita lepasin semua, kayak gini nanti kita lepas aja, ini juga kaca udah nggak ada, sampai nggak ada, ini di koranin supaya nggak overspray ke dalam, karena kita catnya dua kali, dalam luar, dalam luar gitu, supaya nggak ada permukaan kasar guys, semuanya bersih soalnya kalau kita ngecat dalam, si overspraynya itu ke depan, ke luar, jadi kita cat dulu dalamnya, baru luarnya gitu, nanti mesin terakhir, terus nanti proses sanding, poles nah polesnya gimana, nanti kita poles di ruang coating yang kita biasa sering jelasin ya, jadi ini prosesnya, dan ini oven kita pakai, nggak yang bikinan, ini asli, buatan itali, ovennya, jadi ovennya ini ada filter di atas, filter di bawah, ada blowernya, dan ada pemanasnya jadi pemanas itu buat matengin kita bake nanti si catnya, supaya mateng banget, dan kalau kalian mau wet look, kalau pakai oven biasa-biasa, kayaknya takutnya kurang bagus ya, jadi kita emang waktu itu, seriusin di ovennya juga, dan spray gunnya, terus kita ada filter buat si kompresornya juga, yang bagus, dryernya bagus, jadi si kompresor apa, si spray gun itu nggak bakal ngantung air, karena kita ada si filternya gitu terus ini udah semua, kita bisa cek ya, ini udah digosok-gosok kemarin, kaya-kaya udah halus, kalau kayak gini, berarti masih kasar, nanti digosok lagi, nah gitu, kalau kayak ini udah halus nih, nah ini berarti udah tinggal di set lagi, kecuali kayak gini nih, ini masih kasar, nanti kita pilih, terus kita cek, jadi kalau epoxy enaknya tuh, di amplas langsung halus, ini gua kasih contoh buat kalian ini kebetulan ada seribu, nah enaknya gini guys, kalau epoxy pake yang bagus, digosok gini, ini kaya gini kasarnya, kita gosok itu langsung beda suaranya, dengeran nggak, kita gosok gitu, suaranya langsung beda guys, nih gua contohin satu ini ya, tadi kan masih ada yang kasarnya, dikit aja, kita gosok dulu, terus kita lap, ini harus hati-hati nih filternya, sebenernya nggak boleh kena air, cuma daripada hasilnya maksimal, kita mending rugiin filter, daripada rugiin hasil cat, nah ini contoh yang udah kita gosok, sekarang kita gosok ke tangan, suaranya enak banget guys, masih hilang, ini emang penting nih, ini harus bersih banget loh bukan ya, makanya langsung di oven kalau kayak gini, langsung bersih, dari gue gosoknya, biasanya kita gosok disini dulu, kita ada dua tempat, ini spray boot doang, kalau ngecek kecil-kecil masih bisa disini, ngecek pelk apa masih bisa, kalau yang udah gede-gede kayak mobil, tanpa mesin segala macam yang penting harus disini, karena ini filternya atas bawah, kalau itu filternya di atas doang, oke, kita tunggu kering sebentar, kita lap lagi, pakai lap kering, nah ini, kalian bisa denger nggak? nggak, udah, suara udah halus banget, sama ini beda, sama ini, ini udah suara tangan gue yang kasar banget, jadi langsung halus banget, jadi nanti permukaannya kayak gini, udah licin banget, enak banget, kita langsung cat, jadi permukaannya tuh, nggak yang kita nanti harus yang pake-pake ngakalinya dipoles, apa enggak, sebenernya kita catnya tanpa dipoles pun udah bagus, jadi udah mantep lah buat kayak gini-gini, dan kita harus bersih semua, ini sampai kesela-sela kita harus lap, kayak gini-gini, jadi prosesnya emang kita dikenapa lama, karena kita mau sempurna guys, dan kalian bisa lihat gue sampai keringetan kenapa, ya ini ruangnya tuh, vakum banget, ini kalau kalian lihat nih, pintu, nutupnya nggak bisa yang kejak gitu, nggak, ini disini ada cat semua, jadi kotoran nggak bakal masuk, dan, kalian nggak bakal lihat ada, bekas, jejak kucing, atau, laler gitu masuk, nggak bisa, laler mau masuk sini udah, kayak ada tulisannya di depan, alat dilarang masuk gitu guys, jadi, aman banget, dan catnya bakal nanti bagus banget, rapi banget, kalian bisa lihat pegangnya pokoknya, aduh enak banget, oke gitu, jadi, intinya buat kalian yang mau lihat, eh, spek detailnya, detail-detailnya, pengerjaannya, dan ini nanti hasilnya warna apa, dan bagaimana hasilnya, kalian bisa cek di Instagram Earth Premium, atau cek 7 Instagram, kita linknya ada di sini, jangan lupa subscribe juga buat kalian, supaya kita lebih semangat buat konten kayak gini buat kalian, gitu guys, nah, ini salah satu contoh nih, ngecet, nah ini ngecet pelek tuh bisa di sini, masih aman, biasanya kayak pelek, big bracket kayak gitu tuh, kita lagi mau ngecet, itu masih bisa di sini, kalau misalnya, udah gede-gede kayak gini, bodi, itu penting banget, apalagi kalau kayak atap nih, sebenernya kan paling bagus, kalau kalian ngecet gini, kalau atap kan dia rada gini, gitu kan nanti kita ada dudukan gitu buat orang naik, dan, akalinya enaknya, karena kita isep ke atas langsung, ada blowernya, jadi si, kotoran cetnya, atau si overspraynya itu, gak bakal sempet nempel dulu ke sini, kalau kalian gak pake, yang ada blowernya, si overspraynya itu, jadi rada kasar dulu, dan harus dipoles, parah banget, guys, jadi, itu, bagi gue sih, kurang ini ya, apalagi kalau kalian, kalau bisa, cek tanpa dipoles, langsung bagus gitu, apalagi kalau dipoles, bener gak, jadi udah bagus, bagus banget, oke, jadi mungkin, today topic begini dulu, gue udah kepanas banget, di ruang tervakum ini, udah kayak kesiksa pokoknya, intinya gitu, nanti gue update lagi nih, Kijang, buat kalian yang kemarin penasaran, warnanya apa, dan segala macemnya, gue bakal update, gak jauh-jauh hari lagi, karena ini, hari ini udah, proses, naik ke, si, spray boot ya, eh, sorry, oven, jadi ini nanti mungkin sore, kita mau cet, apa malem, malem juga enak sih, ngecat ya, lebih enak, adem gitu, keluar, jadi kalau keluar oven tuh adem, kalau sekarang, disini panas, keluar panas, cerbon soalnya, guys, jadi, tapi enaknya kalian kalau ngecat di cerbon, cet cepet mateng, tambah, kalau disini, cet kita, tambah dijemur, tambah bagus, bukannya, cet yang harus di, kayak, dirawat hati-hati, ditutup gitu-gitu, gak, kita malah seneng kalau mobilnya dijemur, guys, karena apa, kita pake semua bahannya yang gila, pokoknya, oke, jadi, intinya begitu, thank you for watching, and be the best, see you guys, selamat menikmati